Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa kabar anak-anak ibu Yang cantik, yang ganteng Yang soleh-soleha Ibu harapkan semoga pada hari ini Kita sama-sama selalu diberhakahi oleh Allah SWT Amin Anak-anak sebelum kita belajar Marilah kita berdoa dulu Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzukni fahma Birrohmatika ya arhamallahi Amin Amin Ya Allah Semoga Allah selalu memberkahi kita Dalam menuntut ilmu Baiklah anak-anak Ibu pada kesempatan kali ini Akan melanjutkan pelajaran fikih yang kemarin ya Kemarin kita belajar fikih sampai Sung yang belum masih ingat Pintar Kemarin kita belajar fikih tentang syahadatain Ada berapa syahadatain? Ya, syahadatain ada dua Dua Yang kesatu Syahadat Syahadat tawhid Ya, yang kedua syahadat Syahadat rasul Syahadat tawhid itu Tentang persaksian kita Untuk meyakini Bahwa Allah itu benar-benar ada Ya, nah sekarang yang kedua adalah Syahadat rasul Syahadat rasul itu Meyakini atau persaksian Kita harus yakin, harus percaya Bahwa Nabi Muhammad SAW itu Adalah benar-benar utusan Utusan Allah Ya, jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman Anak-anak Nabi akhir zaman Bisa juga disebut Nabi Khotimul Ambiya Walmursalin Ya, apa sih artinya Khotimul Ambiya Walmursalin Yaitu Penutup para Nabi dan Dan Rasul Ya, jadi Nabi Muhammad itu Penutup para Nabi dan Rasul Tidak ada lagi Nabi dan Rasul Setelah Nabi Setelah Nabi Muhammad Nah, kemarin Kita harus benar-benar Meyakinkan dalam hati Menguatkan dalam hati Bahwa Syahadat Tauhid itu Meyakini Allah Ada Dan sekarang Harus kalian tanamkan lagi Di dalam hati Di dalam jiwa kalian Ya, jangan sampai tergoda Jangan sampai tergoda Ya, oleh apapun ya Bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman Maksudnya Nabi Penutup para Nabi dan Rasul Tidak ada lagi Nabi dan Rasul Setelah Nabi Muhammad Camkan di dalam jiwa Kalian masing-masing ya Nanti suatu saat Kalian dewasa Ada orang yang merayu-rayu lagi Misalkan Nih, saya adalah Nabi Saya adalah Rasul Kalian tidak boleh Percaya Ya, tidak boleh Percaya Kalian harus Yakin dalam hati Bahwa Nabi Muhammad itu Adalah penutup Para Nabi dan Rasul Ya, dan Nabi Muhammad itu Adalah Nabi untuk Semua umat manusia Di muka bumi Di muka bumi ini Ya Nah, anak-anak Nabi Muhammad itu Dilahirkan di kota Mekah Ya, di kota Suci Mekah Nabi Muhammad dilahirkan Yaitu Ayahnya bernama Abdullah Dan ibunya bernama Siti Aminah Ya Nah, Nabi Muhammad itu Dari kecil sudah yatim Anak-anak Ya Sudah tidak punya ayah Ya Dia tidak punya ayah Ayahnya itu Abdullah Meninggal dunia Semenjak Nabi Muhammad Masih di dalam Di dalam kandungan Ibundaknya Ya Ibundaknya mengandung Nabi Muhammad Sekitar usia Tiga bulan Dalam kandungan Nabi Muhammad Sudah ditinggalkan oleh Ayahnya Nah, setelah Nabi Muhammad dilahirkan Dapat usia Enam tahun Ibundaknya pun Ibunda Siti Aminah itu Meninggal juga Wafat juga Meninggalkan Nabi Muhammad Sehingga Nabi Muhammad itu Dari kecil Dari usia Enam tahun Sudah yatim Piatu Ya Nabi Muhammad itu Dilahirkan di Kota Mekah Pada hari Senin Tahun Gajah Bulan Robiul Awal Ya Siapa yang masih ingat Lagunya Pada zaman Pada zaman Arat Kota Mekah Arat Kura Nabi kita Yang Maha Mulia Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalian harus Mengingatnya Nah, itulah Anak-anak Ibu Yang namanya Kisah Nabi Muhammad Nah, sekarang Bagaimana sih Bunyinya Sahadat Rasul Itu Bunyinya Sahadat Rasul Kalian juga sebenarnya Sudah tahu Sudah bisa Cuma belum tahu Namanya Apa sahadat Rasul Itu Yuk kita bacakan Sahadat Rasul Bismillahirrahmanirrahim Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Lagi Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Sekali lagi Agar kalian Benar-benar Hafal Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Artinya Aku bersaksi Bahwa nabi muhammad Adalah putusan Allah Jadi Camkan sekali lagi Oleh kalian Bahwa Tidak ada Nabi dan rasul Setelah nabi Setelah nabi muhammad Jadi Kalian jangan percaya Kalau suatu saat nanti Ada orang yang mengaku-ngaku Saya nabi Saya rasul Itu No, 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 no Bohong besar Agar kalian Selalu ingat Kisah nabi muhammad Yuk kita nyanyikan sekali lagi Lagu Nabi muhammad Bismillahirrahmanirrahim Pada zaman dahulu Kala Pada zaman Jahiliya Lahirlah seorang nabi Di kota mekah yang suci Nabi muhammad namanya Siti Aminah ibunya Abdullah nama ayahnya Arab kures itu bangsa Sesudah dewasa Diangkat menjadi rosul Oleh Allah yang kuasa Pencipta alam semesta Jadi setelah dewasa Jadi setelah dewasa Nabi muhammad Sekitar usia 40 tahun Nabi muhammad diangkat oleh Allah Menjadi nabi dan Dan rosul Alhamdulillahirrahim Sekarang kalian sudah tahu Sekarang kalian sudah tahu Apa itu Sahadat rosul Sudah tahu Bagaimana Kisah nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ibu pesan Dihafalkan Sahadat rosulnya Sebelum kita berpisah Kita ucapkan dulu Alhamdulillahirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Anak ibu Selamat menikmati